Sumpah ini enak banget formulanya di bibir, jujur. Ini kalau misalnya liat dari packagingnya, ini kayaknya warna favorit aku deh. Sumpah warnanya bagus banget, dia langsung buat muka kita fresh gitu, dan menurut aku dari segi warna, itu cocok sama skin tone aku, dan juga dari sisi coverage juga dia udah bisa nutupin bibir aku yang lumayan hitam. Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel. Aku Ratu Adelia, dan di video kali ini, aku bakal swatch and review lipstick terbaru dari Wardah, yaitu Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink. Di sini aku udah punya 8 shades lengkap, nanti kita bakal swatch satu-satu. Kalau misalnya kalian penasaran, kita terus sampai akhir ya. Sebelum kita ke videonya, don't forget to like, subscribe, dan aktifkan bell notifikasi channel aku, supaya kamu gak ketinggalan info terbaru tentang skincare dan juga makeup. Nih, di sini contohnya aku udah punya video banyak, tinggal kalian tonton aja. So, don't forget to like and subscribe, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Nah, sekarang kita bahas packagingnya. Jadi, kalau kalian beli, kalian bakal dapet box kayak gini, sama kayak Color Fit sebelumnya. Jadi, di depan itu udah ada nama shade dan juga nomor shade. Jadi, membantu banget. Dan di atasnya juga ada ya. Kalau ini packaging dalamnya ya, terus badannya dia tuh, kalau misalnya Color Fit sebelumnya, itu kan finishingnya glossy. Kalau dia tuh matte doff gitu loh, gak shiny, dia doff gitu finishingnya. Nah, untuk lemnya sendiri, aku bakal bacain aja. Jadi, dia weightless bare lip sensation. Ini bener sih, weightless. Jadi, tuh emang kerasa licin banget di bibir, jadi gak kerasa berat sama sekali nih. Walaupun dia matte ya. Terus, dia tuh fresh matte finish. Dan ini juga bener, soalnya dia tuh matte, tapi dia tuh tetep fresh gitu. Dan dia juga infused with sunflower and jojoba oil. Yang setelah aku baca-baca, ternyata fungsi dari sunflower dan jojoba oil ini tuh intinya buat-ngebuat bibir kita lembut. Jadi, dia menutrisi bibir kita, terus menjadikan bibir kita lembut kayak gitu. Dan kayaknya juga si sunflower dan jojoba oil ini juga yang kayak ngasih wangi gitu sih di shade 1-6. Sebenernya gak terlalu wangi, tapi gak tau kenapa di shade 7 nih wangi banget. Dan kayaknya dari si sunflower dan jojoba oil ini. Oke, sekarang kita akan swatch dan aku akan hapus dulu bibir aku. Nah, ini dia warna asli bibir aku. Kita langsung aja ke shade pertama, 01 Energy Shop. Dia tuh warnanya yang paling terang gitu ya, yang paling mudah. Sumpah warnanya ini banget guys, pale banget. Dia tuh nyanyatin aku ke Velvet Mousse yang ombre charmer. Biasanya sih dipake buat kayak base ombre gitu. Nah, jadi ini dia shade 01 Energy Shop. Sekarang shade 02 Smart Cookie. Warnanya sedikit kayak pale pink. Ada sedikit hint mau-nya gitu. Ini pokoknya sesuai namanya guys, jadi dia kan fresh matte ink gitu. Jadi tuh gak tau kenapa pas di-apply kayak dingin-dingin. Ini dia shade 02 Smart Cookie. Kita lanjut ke shade berikutnya. Shade berikutnya 03 High Rise. Ini kalau bisa liat dari packagingnya, ini kayaknya warna favorit aku deh. Guys, kalian harus hati-hati. Jadi kalau misalkan dia belum nge-set, itu nanti ke gigi. Ini udah ke gigi aku semua. Bagus dulu ya. Tapi ini aku masukin ke dalam salah satu favorit aku. Karena sumpah warnanya bagus banget. Jadi langsung buat muka kita fresh gitu. Dan menurut aku dari segi warna, itu cocok sama skin tone aku. Dan juga dari sisi coverage juga dia udah bisa nutupin bibir aku yang lumayan hitam. Jadi kayak fresh aja gitu overall look aku. Nih, cantik ya. Ini dia shade 03 High Rise. Kita move ke shade berikutnya. Nah ini kan aku abis ngapus bibir aku kan. Ini aku kayak ngeliat sedikit tint gitu sih. Aku tadi udah swatch tiga warna. Dan ini di nomor tiga tuh kayak ada tint sedikit gitu walaupun udah aku hapus. Shade 04, skit stark. Ah, jadi dia warna pink gitu ya guys. Ini pinknya pink yang cantik gitu sih, jujur. Aku surprise loh, menurutku ini pinknya pink yang bagus gitu loh. Sebagai orang yang jarang pake warna pink, menurut aku ini pinknya bagus sih. Pinknya tuh bukan pink yang norah gitu, tapi pinknya tuh pink yang seral gitu. Jadinya tuh bagus. Sumpah ini enak banget formulanya di bibir jujur. Kayak kerasa gitu, bibirnya tuh smooth. Ini dia, shade 04, speedster. Oke, kita lanjut ke shade berikutnya. Shade berikutnya, 05, silver. Lebih bagus ya. Oke, ini dia, shade 05, soul mover. Ternyata sih pas tadi pertama kali di swatch, menurutku itu rada terlalu gelap buat aku. Tapi pas udah di blend semuanya, udah diratain ke semua bibir, ternyata biasa aja. Jadi dia menurutku masih wearable gitu. Dan ternyata bagus gitu warnanya. Jadi dia tuh warnanya sebenernya coklat, tapi kayak adahin mauve-nya, tapi sedikit banget. Jadi kayak agak ungu di aku. Sama ada sedikit merah orangenya gitu. Cuman warnanya tuh warna coklat sih menurutku. Kalian bisa liat lagi, ini formulanya bener-bener ngebuat bibir kita licin kayak gini. Licin gitu. Ini dia, shade 05, soul mover. Sheet 06, high top. Sumpah yang begitu kalian apply, itu tuh bener-bener kerasa banget basah, brush-nya gitu. Kayak dingin gitu. Kalian bisa liat, dia tuh bener-bener smooth banget di bibir. Ini dia, shade 06, high top. Bisa kalian liat sendiri, dia tuh warnanya yang orange brick gitu ya. Jadi kalo misalkan kalian nyari-nyari warna-warna yang brick kayak gitu, Ini cocok banget, warna 06, high top. Sheet berikutnya, 07, BCB. Guys, gak tau kenapa ya, tadi aku swatch dari 01 sampai 06, itu tuh gak kerasa parfumnya gitu. Tapi begitu di shade 07 ini tuh kayak kerasa banget gitu, dan... Lucur wangi banget, enak banget. Wanginya tuh wangi bahagia gitu. Wanginya gimana ya, tapi kayak wangi bahagia gitu. Sumpah, enak banget ini wangi, kayak ya. Tapi baru kerasa di 07 ini. Gak tau, di yang sebelum-sebelumnya maka aku kurang kerasa. Makanya gak sempet aku mention. Tapi begitu yang 07 ini tuh kayak... Kayak wangi gitu. Oke, jadi ini shade 07, BCB. Dan gak tau kenapa, despite ini warnanya agak gelap, agak deep gitu, aku suka banget sumpah. Dia kayak warnanya tuh warna merah wine gitu, tapi tuh entah kenapa, aku merasa flattered gitu. Pake ini tuh aku merasa cantik gitu. Ini gak sih? Aku nobatin dia juga sebagai salah satu favorit aku juga ya. Kalo kalian takut nih pake warna-warna gelap, tapi menurutku dia tuh bakal bagus gitu. Dia tuh warna gelap yang bagus gitu. Dan ini apalagi kalo misalnya kalian liat dari warnanya, udah deh pasti ini tuh inceran dalemnya ombre. Sekali lagi, ini dia shade 07, BCB. Nah, ini dia shadenya di tangan aku. Kalian jangan lupa screenshot. Oke, I think that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. Kalian tulis dong di kolom komentar dari shade 1-8 favorit kalian tuh nomor berapa. Kalo aku, nanti aku bakal tulis di description box biar kalian juga tau. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye!